Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Pada tutorial ini akan saya jelaskan Bagaimana cara registrasi dan Upload artikel di Open Journal System Atau disingkat OJS Yaitu OJS di Balai Diklat Keagamaan Surabaya Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dan Mengupload artikel di Jurnal Inovasi milik Balai Diklat Keagamaan Surabaya Kita langsung menuju ke artikelnya Baik Bapak Ibu Pertama kita ketikan alamat Dari OJS Open Journal System ini Yaitu dengan alamat BDK Surabaya Dot B Min atau garis tengah Jurnal Dot ID BDK Surabaya Dot E Min Jurnal Dot ID Kemudian kita enter Maka akan masuk alamat Ini Kita coba pertama kali harus register dulu Kita register Nah ini kita suruh masukkan First name Kita masukkan Nama kita Misalkan Inul Misalkan Middle nya gak ada Langsung last name Last name nya Misalkan ini Ya Kemudian Afiliasi Ini kalau Bapak Ibu Kementerian Agama Ya ditulis Kementerian Agama Atau Madrasah Madrasah mana Dari Dignas Atau dari Instansi Bapak Ibu Jadi kalau ini Saya mungkin Saya masukkan Diklat Boleh Atau Religious Religious Fire Nah misalkan seperti ini Bapak Ibu bisa Memberikan Kementerian Agama Boleh Dari Dignas Boleh Terserah Dari Instansi Kemudian country Kita tentunya Mele I Kita Pele H I J Nah ini Indonesia Kemudian Email kita Masukkan Email yang Masih aktif Kemudian Username Ini Bapak Ibu Jangan lupa Harus Dicatat Misalkan Respedikan Saya Tulis Segini Kemudian Password Ini Usahakan Ada Huruf besar Huruf kecil Dan Huruf besar Huruf kecil Sama Angka Kemudian Repeat Password Kemudian Disini Dipilih Yes I Agree To Have My Data Colise And Store Coding Yes I Would Like To Be Notified On New Publication Yes I Would Like To Contact With Request To Review Submission Submission Terserah Bapak Ibu Mau Buat Semua Tidak Apa Nanti Akan Ini Misalkan Review Interest Reviewing Kita Tulis Misalkan Thank you Tidak Bapak Terserah Bapak Ibu Kemudian I'm not Ramput Kita Klik Kalau Ada Seperti Ini Berarti Sesuai Dengan Petunjuk Kemudian Ini Klik Verify Ini Select All Image With Hidran Kepakaran Hernan Left Ini Ini Masuk Ini Oke Sudah Tidak Ada Lagi Verify Oke Kemudian Register Nah Sudah Masuk Maka Kita Bisa Menyimpan Ini Agar Kita Tidak Mengulang Kembali Di Computer Kita Kemudian Bagaimana Untuk Membuat New Submission Ini Make New Submission Kita Mau Membuat Submission Baru Disini Untuk Mengupload Artikel Kita Nah Kita Pilih Submission Language Bisa English Bisa Indonesia Mungkin Kita Pilih Pas Indonesia Ini Kalau Artikelnya Pas Indonesia Kemudian Ini Bisa Diklik Semua Komentar Untuk Editor Dikosong Ini Juga Boleh Kalau Kita Isi Mohon Artikel Diterima Nah Makasih Ini Tidak Wajib Tidak Isi Juga Boleh Nah Ini Jika Corresponding Contact Yes Knowledge Copy Statement Yes I Agree Boleh Di Yes Semua Oke Kemudian Save And Continue Kita Klik Berikutnya Adalah Select Artikel Komponen Oke Kita Pilih Artikel Text Kemudian Upload File Nah Upload File Misalkan Ini Saya Upload Ini Kita Pilih File Artikel Kita Dimana Bentuknya Word Juga Boleh PDF Juga Boleh Tapi Untuk Mempermudah Editor Kita Upload Saja Yang Word Kemudian Klik Open Nah Setelah Itu Continue Nah Setelah Itu Kita Kembali Continue Lagi Nah Konfirmasi Complete Nah Selesai Kemudian Shift And Continue Ini Submission File Sudah Selesai Berarti Sudah Terupload Kemudian Kita Simpan Nah Disini Judul Dari Artikel Kita Masukkan Misalkan Disini Kalau Bahasa Indonesia Maka Kita Masukkan Judul Artikelnya Nah Kalau Yang Bahasa Inggris Berarti Bahasanya Masukkan Yang Bahasa Inggris Ini Yang Bahasa Indonesia Kemudian Abstract Kita Masukkan Abstract Yang Disini Karena Bahasa Indonesia Kita Masukkan Yang Bahasa Indonesia Dulu Ini Nah Sampai Disini Kita Copy Ctrl C Kita Masukkan Disini Oke Setelah Itu Anggisnya Ini Kita Bisa Memasukkan Ini Oke Disini Berikutnya Adalah Apa Itu Bahasa Kalau Bahasa Indonesia Berarti Kita Ketikkan Bahasa Indonesia 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 Nah Ini Oke Yang Bahasa Indonesia Kemudian Keyword Keyword Kita Masukkan Kata Kunci Yang Bahasa Indonesia Misalkan Ini Ini Harus Satu Per Satu Dulu Oke Nah Setelah Itu Kita Setelah Itu Kita Klik Lagi Disini Kemudian Kita Masukkan Yang Kedua Sel Belajar Kemudian Ctrl V Kemudian Berikutnya Adalah Yang Ketiga Password Oke Kalau Sudah Kita Klik Saja Di Luar Atau Apa Namanya Koma Kita Bisa Klik Atau Klik Yang Koma Nah Untuk Yang Bahasa Inggris Tidak Perlu Karena Ini Artinya Bahasa Indonesia Kemudian Klik Save And Continue Nah Ini Finish Submission Kita Klik Are You Wish To Submit Oke Nah Oke Kita Tunggu Disini Maka Nanti Akan Ada Di Apa Namanya Your Submission Ini Nanti Di Email Kita Akan Kita Dikirimi Notifikasi Di Email Kita Ini Masih Loading Nah Maka Disini Kita Bisa Melihat Review Di Submission Atau Submission Balik Atau Return Kita Lihat Review Untuk Submission Kita Nah Ini Sudah Terkirim Artikel Kita Ini Untuk Laporan Dari Bapak Ibu Ini Bisa Di Di Crop Ya Bisa Dengan Menggunakan Snipping Tool SNP Snipping Tool Nah Ini Bisa Diklik Untuk Laporan Bapak Ibu Ini Bisa Sudah Submission Nah Kita Klik Kita Bisa Menyimpan Di Tempat Yang Bapak Ibu Biasa Untuk Menyimpan Dimana Submit Submit Artikel Nah Misalkan Kili Oke Kita Simpan Demikian Bapak Ibu Untuk Registrasi Kemudian Bagaimana Meng Upload Artikel Kita Nanti tinggal Menunggu Hasil dari Editor Dari Jurnal Yang kita Tuju Disini adalah Jurnal Inovasi Semoga Video ini Dapat Membantu Bapak Ibu Dalam Meng Upload Artikel Ke Jurnal Inovasi Atau Ke Open Jurnal Sistem Yang Lainnya Oke Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax